Pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 30 Tahun 2012 telah menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik 2013 yang disediakan oleh PT PLN Persero. Penyebab kenaikan tarif tenaga listrik adalah masalah elektrifikasi dan kurangnya pasokan daya yang terjadi di Jawa dan Bali. Dan solusinya adalah penambahan daya yang menghemat listrik. ESDE mengusahakan untuk energi pembangkit tenaga listrik baru. Dan dari 37 golongan tarif pelanggan PLN, golongan tarif dengan daya tersambung 450 volt ampere dan 900 volt ampere tidak mengalami kenaikan tarif tenaga listrik tahun 2013. Di Jawa-Bali ini masih kekurangan listrik. Kalau peak ya, jalan keluarnya pembangkitan. Kita harus tambah listriknya. Listrik itu ada penghematan di sisi-sisi, tapi yang kami keraskan juga sekarang adalah pembangkitkan yang baru. Nah, energi baru terbarukan, geotermal, matahari, tenaga air, sampah, kemudian angin. Ini semua kita dorong, ocean, jadi laut, itu energi itu. Nah, itu sedang kita kembangkan. Penyesuaian tarif listrik 2013 dilaksanakan secara bertahap setiap 3 bulan. Dengan demikian, ada 4 kali kenaikan secara bertahap dalam tahun 2013. Penyesuaian tarif tenaga listrik ini sudah efektif diberlakukan mulai 1 Januari 2013 lalu pukul 12 malam. Nunik Hermansyah, M.Ihwan, Aktual melaporkan. Nah, listrik itu ada penghematan. Terima kasih telah menonton!